pertama siapkan gula aren ini 260 gram daun pandan 3 lembar aku potong-potong gula pasir 4 sendok makan santan 1100 ml ini aku dapatkan dari 1 buah kelapa tua selanjutnya kita masukkan sedikit aja ini kita masak sampai mendidih dan gulanya larut nah ini sudah mendidih matikan kompor biarkan dulu ya hingga uap panasnya berkurang selanjutnya siapkan wadah masukkan tepung beras 250 gram tepung tapioca 180 gram sisa santan tadi ini kita masukkan bertahap ya sambil diaduk selanjutnya aku masukkan air gulanya selanjutnya aku masukkan air gulanya supaya adonannya gak ada yang bergerindil ini aku saring lagi nah seperti ini sudah siap untuk kita masak siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm ini aku olesi dengan minyak tipis-tipis aja sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih lalu masukkan loyang ambil adonan sebanyak 350 ml jangan lupa diaduk ya setiap kali kita akan melapis kalau ada gelembung udara ini kita buang selanjutnya kita kukus selama 7 menit setelah 7 menit ambil lagi adonan sebanyak 350 ml sama ya jangan lupa diaduk kemudian kita masukkan pelan-pelan aja kalau ada gelembung udara seperti ini ini dibuang dan kita lanjutkan seperti ini sampai adonannya habis ya dikukus selama 7 menit nah ini sudah lapisan yang terakhir aku masukkan lagi sisanya 350 ml ini gelembung udaranya aku buang untuk lapisan yang terakhir kita mengukusnya lebih lama ya 25 menit tujuannya supaya kuenya benar-benar matang nah ini sudah 25 menit kuenya sudah matang angkat dan biarkan dulu hingga dingin ya setelah kuenya dingin kita akan keluarkan terlebih dahulu di sisir bagian pinggirnya lalu ini kita balik bismillahirrahmanirrahim kita keluarkan nah seperti ini hasilnya kemudian ini aku akan potong menjadi 3 bagian selanjutnya kita potong-potong lagi untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya untuk mengemasnya aku letakkan di mica yang sudah aku alasi dengan daun pisang kemudian kita staples seperti ini lakukan ya sampai semua kuenya habis terima kasih pertama siapkan beras ketan sebanyak 500 gram ini sudah aku cuci bersih dan direndam minimal 1 jam air 400 ml garam setengah sendok teh ini kita masak sampai airnya menyusut ya setelah airnya menyusut matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga beruap kemudian kita masukkan ketan yang sudah di aron tadi kalau sudah ini kita kukus selama 25 menit setelah 25 menit ini ketannya sudah matang ya aku aduk-aduk dulu kemudian kita angkat dan kita sisihkan dulu ya selanjutnya siapkan gula pasir 250 gram santan 300 ml jus pandan dan daun suji 100 ml garam setengah sendok teh kita aduk-aduk setelah mendidih dan berbuih banyak seperti ini kita masukkan ketan yang sudah kita masak tadi ya lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata dan ini dimasak lagi sampai santannya meresap ke dalam ketan ya kalau sudah menggumpal seperti ini dan sudah berat kita mengaduknya matikan kompor selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm ini aku alasi dengan daun pisang lalu masukkan wajiknya selanjutnya ini kita biarkan dulu hingga dingin setelah dingin untuk mengeluarkannya mudah tinggal kita tarik daun pisangnya aja kemudian ini aku potong menjadi 4 bagian dulu selamat menikmati selamat menikmati pertama siapkan beras ketan sebanyak 500 gram ini sudah aku cuci bersih dan aku rendam selama 1 jam air 400 ml garam setengah sedok teh aduk-aduk ini kita masak dengan ati sedang ya sampai airnya menyusut kalau airnya sudah menyusut seperti ini matikan kompor sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih kemudian kita masukkan beras ketan yang sudah di arun tadi lalu ini kita kukus selama 30 menit setelah 30 menit ketannya sudah matang ini aku aduk-aduk dulu ya kalau sudah angkat dan sisihkan dulu sekarang siapkan gula aren sebanyak 250 gram santan 400 ml daun pandan 2 lembar garam setengah sendok teh gula pasir 3 sendok makan selanjutnya ini kita masak sampai gulanya larut setelah mendidih dan gulanya larut angkat dulu kemudian di panci yang sama kita saring larutan gula merahnya takut ada kotoran ya yang ikut termasak kemudian kita lanjut masak ini sampai santannya sedikit berkurang kita biarkan dulu mendidih seperti ini kalau santannya sudah sedikit menyusut seperti ini kemudian kita masukkan ketan yang sudah dimasak tadi selanjutnya kita aduk aduk ini biarkan dulu santannya meresap ya ke dalam ketannya sampai ketannya nanti sedikit berat saat kita mengaduknya ya kemudian nah seperti ini kita mengaduknya sudah berat sudah tidak ada airnya lagi matikan kompor ya sekarang siapkan loyang ukuran 20x20 ini aku lapisi pakai kartas roti boleh juga pakai daun pisang ya kemudian olesi dengan minyak tipis-tipis supaya nanti tidak lengket selanjutnya masukkan wajiknya lalu ratakan menggunakan spatula sepatulanya kita beri minyak ya supaya tidak lengket ini kita rapikan kalau sudah padat dan rapi kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin nah ini wajiknya sudah dingin sekarang akan aku keluarkan terlebih dahulu kita sisir dulu bagian pinggirnya selanjutnya ini kita balik bismillah nah ini lepaskan kertas rotinya teman-teman kalau di rumah punya daun pisang lebih bagus pakai daun pisang jadi tidak susah kita melepaskannya oke kalau sudah ini aku akan potong-potong kita akan potong dulu jadi dua bagian yang sama besar terima kasih untuk mengemasnya aku pakai daun pisang dan mika seperti ini ya kita lapisi dulu kemudian ambil 1 potong wajiknya letakkan di tengah seperti ini tambahkan garnis daun pandan selanjutnya ini kita staples dah gini aja hasilnya cantik banget lakukan ya sampai selesai terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati aduk-aduk sampai tercampur rata selamat menikmati beberapa tetes pewarna coklat ini supaya nanti warnanya cakep ya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata untuk pewarnanya opsional ya kalau teman-teman gak mau ditambah pewarna juga gak apa-apa selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm ini kita olesi minyak tipis-tipis sebelumnya aku sudah panaskan kukusan kemudian ambil adonan setengah bagian atau 500 ml jangan lupa diaduk ya selanjutnya kalau ada gelembung udara seperti ini-ini kita buang lalu dikukus selama 10 menit sambil menunggu lapisan hijaunya matang siapkan tepung beras 100 gram tepung tapioca 50 gram garam 1,4 sendok teh gula pasir 2 sendok makan santan 350 ml kita aduk setelah 10 menit kita masukkan lagi sisa adonan hijaunya jangan lupa diaduk ya setelah 10 menit kita masukkan adonan yang putih untuk lapisan yang terakhir ini kita kukusnya lebih lama ya 25 menit nah ini sudah 25 menit kuenya sudah matang angkat dan biarkan hingga dingin ya setelah dingin aku akan keluarkan terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya selamat menikmati kalau sudah ini langsung aja aku balik nah seperti ini hasilnya selanjutnya ini aku akan potong menjadi 3 bagian yang sama besar lalu ini dipotong-potong lagi untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya untuk mengemasnya ini aku siapkan mica dilapisi dengan daun pisang kemudian kita staples seperti ini lakukan sampai semua kuenya habis ya nah ini dia talam pandanya sudah jadi ini rasanya aku jamin enak banget ya aroma pandanya wangi banget lembut kenyal pokoknya teman-teman di rumah wajib cobain ya gimana bisa kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh